Kejaksaan Agung menyita 128 gram logam mulia saat menggeledah sebuah rumah di kawasan Jakarta Pusat dan Jakarta Barat pada 6 Desember lalu. Penggeledahan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dalam kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 hingga 2022. Berdasarkan hasil penggeledahan, tim penyidik diketahui telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik, dokumen dan surat berharga, serta kepingan emas dengan total berat 128 gram. Barang bukti yang ditemukan tersebut diduga terkait dengan tindak pidana yang sedang disidik oleh Kejaksaan Agung. Selanjutnya, tim penyidik akan menganalisis serta terus melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut untuk mencari bukti lain yang bisa memperkuat tugaan tindak pidana korupsi. Kejaksaan Agung juga sudah menggeledah beberapa tempat terkait kasus ini, yakni di kawasan Pondok Gede, Pulau Gadung, Tanggerang Selatan hingga Surabaya. Terima kasih. Terima kasih.